Intro Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto, video kali ini kita akan Review untuk mixer Behringer tipe Scenic 1202FX Jadi ini mixernya agak kecil Tapi inputnya ada 12 Input mic, jadi ini sebutannya 12 channel mic, disini kita lihat Untuk input stereo nya ada 4 Dan sisanya 56, 78, 99, 10 sampai 12 Itu mono Fiturnya ada phantom, jadi Satu tombol itu langsung all Dan disini ada input output Nah sekarang kita buka dulu Untuk isi dalam nya Oke Lihat isi dalam nya ada buku Ada unit nya Ini dia Oke Ini isi dalam nya seperti ini Kecil ya Oke brother, sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro P inputnya ada 12 unit Jadi ini inputnya ada 4 Input stereo Ada 4 Sisanya 8 nya mono Segini Segini Lebarnya segini ini Ya sekarang kita Ini Tes dulu untuk Suara ini Ini adapter nya Jadi langsung colok Langsung nyala Seperti yang Scenic 802 Seperti ini Yang kemarin kita review itu Yang 802 Nah ini abangnya Kita colok dulu Adator nya Oke Kalau nyala seperti ini Ada phantom per channel juga Nah kita sekarang Bicara fiturnya ya Untuk fiturnya Lebih lengkap Dibanding yang Merek lain ya Pertama disini juga ada Gain High mid low Dan ada low cut Jadi dia bisa potong untuk Low cut nya 80Hz Seperti biasa Pada umumnya mixer biasa ya Ada balance Terus ada lampu indikator Untuk nge clip nya Oke Nah untuk kelemahannya Untuk mixer seperti ini Memang kalau kecil begitu Tidak ada Khusus buat musik nih ya Tidak ada high mid low Ya Kecuali nanti kita masuk Di sebelah sini Ada pengaturan untuk High mid low nya ya Jadi kalau kita masuk Untuk di DVD Atau dari laptop Atau dari mana Untuk Pemutar musik nya Kalau kita masuk Di line 56 Ya Maka untuk pengaturan Di 56 Hanya ada balance Dan efek aja Efek ini Cuman itu saja Yang kelemahannya ya Tapi kalau segini Suaranya cukup lumayan Efeknya sudah digital juga Ada reverb Ada reverb Dan echo Delay Ya Kita lihat Ada berapa pengaturan 99 Seperti biasa ya Nah sekarang kita tes Untuk suaranya ya Untuk speaker Seperti biasa Saya menggunakan Speaker 12 in Yang kayu Merk outer pro 12 in Aktif ya Dan 12 in Aktif Merk Yamaha Fiber Sekarang kita tes Kita colok Untuk Ke mixernya Ini outputnya dari sini Sekarang kita masuk Di main out Oke Nah sekarang kita tes Suara mic nya dulu ya Untuk mix Saya menggunakan Merk outer pro Warna putih Takap sekali Untuk modelnya Kita colok di nomor 1 ini Kita naikin Check Oh iya sorry Saya belum naikin Seperti ini Edit volume nya Yang di master ini Pakai feeder Bukan yang puter Kenop begini 12 12 1 Kita tes 12 12 Oke Sekarang naikin Gain nya sedikit 12 Logite cut nya Saya ketekan Jadi bass nya Kepotong sedikit 12 Sinyal sudah masuk Di sebelah sini CC sudah balance juga 12 12 12 12 12 Kita mainkan untuk High High nya di sebelah sini Ya High sebelah sini Middle sebelah sini CC Low 12 Nah disini adalah Low CC 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 Kita tekan sini Maka bass nya Kepotong sedikit 12 12 12 CC CC Nah Itu fungsi untuk Low cut nya Sekarang kita Mainkan efek nya Mix nya sekecil ini Sudah ada efek Digital ya Kita coba Mulai dari yang Reverb nya C A 12 21 Oke Ini efek nya di Nomor 2 Kalau kita puter Nomor 1 1 2 C Puter lagi A Disini untuk Efek nya di Reverb Nomor 00 Sampai 39 Kita puter Lagi Sebentar 39 Kita tekan Kalau sudah ketip Kita tekan C 12 21 12 21 Nah ini efek Reverb nya ya Di nomor 60 Sampai 73 Itu juga ada Pengaturan sendiri lagi 1 2 C A 12 12 12 C C C Efek nya juga sudah Per channel ya 12 21 12 22 C Oke 12 T12 Suara lumayan mantap Ya Kalau noise Pasti sedikit Tapi tidak terparah Ya Ini juga ada Control room nya Kemarin juga Kita sudah jelasin Untuk yang Di scenic 802 Teman teman bisa lihat Untuk control room nya Seperti apa Untuk pengaturan nya ya Oke Sekarang kita tes Suara musik Saya masukin Di nomor Line 5 Dan 6 Oke Ini dari DVD Sekarang kita Nyalakan musik nya Volumenya Di sebelah sini Sinyal nya Sudah masuk Di sebelah sini ya LR nya sudah balance Nah tadi saya bilang Untuk kelemahan Di Scenic 1202 Itu hanya Bisa mainkan Untuk volume Dan balance nya aja Dan efek juga ya Nah sekarang Kalau teman teman Mau mainkan Untuk Efek musik High mid low Saya saranin juga Boleh teman teman Masuk di sebelah sini Kemudian juga sempat Ada yang komen Gak boleh masuk Di line in Kata siapa Saya buktikan Untuk Di scenic 1202 Untuk pengaturan Seperti apa Masuk di Bagian Nomor 4 Boleh masuk Sebelah sini Asalkan Jangan sampai Ngeklip Kalau ngeklip itu Suara speaker Pasti sember Nah ini Kalau buka sedikit Untuk gain nya Jangan terlalu full Makanya Kalau biasa Untuk mixernya Agak murah Itu Dengan masuk Di balance ini Maka ngeklip dia Ngeklip nya Udah naik duluan Meskipun volume nya Belum naik Nah kalau gini Kalau kita bisa aturnya Gampang Tidak akan sember Seperti ini Suara masih Masih oke Volume segini saja Tidak ngeklip Jadi kalau kita masuk Sebelah sini Ada high mid low Kita bisa aturin Ini high Ini middle Ini low Memang tidak dianjurin Tapi kalau Terpaksa Dalam keadaan terpaksa Ya gak masalah Kalau kita mau pakai Memang saya Kalau mixer kecil Seperti ini Kalau saya tidak bisa Mainkan high mid low Itu agak susah Agak kerepotan Nanti untuk Speakernya Karakter suara Agak mendem High nya saya Tidak bisa mainkan Maka suara agak mendem Jadi tidak bagus Untuk Speakernya Malah nanti Kita dikomplain Bagian Yang Dengar musiknya Seperti itu ya Kira-kira Nah kalau kita masuk Di sebelah sini Balance nya pasti Stereo Coba Teman-teman Lihat di sinyal Sebelah sini Udah lihat Saya putar Balas nya Ini Kanan Ini sebelah kiri Biasanya teman-teman Pada gak paham Karena gini Untuk membuat musik Biasanya Phantom nya ditekan Maka suara Sember Jadi itu tidak bagus Juga Kalau Phantom Ditekan Malah Nambah noise Noise nya pasti Lebih gede Dibanding Biasa Oke itu saja Untuk review Mixer Behringer Tipe Scenic 1202 Nah untuk harganya Silahkan teman-teman Cek saja Di Instagram saya Untuk order nya Di Tokio Tokopedia Dua Bisa Atau di Bukalapak Link nya akan Saya cantukkan Di deskripsi box Atau di kolom Komentar Terima kasih Sudah menonton Video ini Jika ada pertanyaan Silahkan dikalkan Komen di bawah Saya Hendra Trianto Thanks for watching